Intro Saya percaya tak ada seorang pun yang ingin sakit Kita semua ingin sehat Tak ada satupun juga orang yang ingin berkekurangan dalam hidup ini Kita semua selalu ingin mendambakan Berharap bahwa kita semua berkecukupan Kalau perlu kaya-raya dalam kehidupan ini Tidak ada orang yang ingin susah dalam hidup ini Kita semua ingin supaya kita ingin bahagia, senang dalam kehidupan ini Tidak ada juga kita yang ingin mengalami rumah tangga yang kacau Kita ingin semuanya berjalan dengan damai Kita semua ingin damai dan sejahtera Namun sesendaraman kita berpijak pada bumi Di mana kita hidup saat ini Ada, selalu akan ada Saat-saat tertentu Dalam kehidupan kita ini Kita harus menghadapi Kita harus mengatasi Masalah Kemelut Kesulitan Sakit, penyakit Penderitaan Susah Kehilangan Dan pergumulan Dalam kehidupan kita ini Sebagai pendeta yang sering saya dengar Apalagi sebagai gembalan jemaat Harus mendampingi anggota-anggota jemaat Yang hidup dalam kancah kehidupan orang dan duri seperti ini Yang sering saya dengar orang akan berkata Baru kemarin Baru kemarin anak saya yang kukasih berulang tahun Mengapa sekarang sudah tidak ada Mengapa Tuhan memanggilnya Apa salahku Sehingga Tuhan teka mengambil satu-satunya anakku itu Yang lain berkata Lihat Pak foto saya ini Saya seorang olahragawan yang hebat Tapi mengapa Mengapa saya sekarang cacau Selama puluhan tahun Yang lain berkata Saya pengusaha sukses dan terkenal Tapi mengapa sekarang Hidup saya ini berkekurangan Ayahku aktif Melayani Tuhan Menyerahkan dirinya untuk Tuhan Dari muda Banyak berkorban untuk kegiatan gereja Tapi mengapa ayahku sakit Dan sekarang lumpuh Mengapa Mengapa aku sebagai pendeta Harus Menjalani sakit kanker Mengapa saya Mengapa saya Dari saat kita ditimpa dengan pergumulan Kebanyakan Orang bertanya mengapa 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 Tuhan Namun pada saat kita membaca kitab setara Kita akan menemukan teladan-teladan yang lain Teladan dari orang beriman Yang dicatat di dalam kitab Yang menghadapi segala sesuatu dengan imannya Dalam kesulitan yang mencekam Saya lihat satu persatu dari semua Bahkan Musa Baik Daud Semuanya pernah mengalami Hal-hal yang mengerikan dan bahaya Penderitaan dan kesusahan di dalam kehidupannya Namun dalam kesulitan dan bahaya yang mencekam Kita ambil contoh Musa Misalnya di keluaran 17 Musa berseru kepada Tuhan Dan memohon pertolongannya Dan saya tidak mau baca pertanyaan dari Musa Mengapa Tuhan Seperti yang dilakukan oleh umat Israel Yang selalu bertanya demikian Tetapi Musa yang memipit Umat yang selalu kecewa Berkeluh, kesah, bersungut-sungut Selalu bertanya mengapa itu Tetapi Musa Tidak bertanya mengapa kepada Allah Tetapi ia bertanya yang lain kepada Allah Apakah yang akan kulakukan Itu pertanyaannya Bagaimana Apa yang harus aku lakukan Sebentar lagi mereka akan melempari aku Dengan batu Itu yang dihadap di umat Musa Dia tidak bertanya Mengapa mereka ini Aku sudah mau mengikuti engkau Tuhan Aku juga memimpin mereka keluar dari Mesir Sekarang aku membebaskan mereka Mengapa sekarang mereka melempari aku dengan batu Mengapa Tuhan Musa tidak bertanya demikian Apa yang harus aku lakukan Menghadapi persoalan seperti ini Lalu Allah menjawab Bawalah tongkatmu Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Sehingga bangsa ini Dapat minum Dan itu yang dilakukan Musa Darah jauh Contoh yang lain Masmur 62 Kalau kita baca 6 sampai dengan 9 Dia harus menghadapi bahaya Yang mencekam Dan penteritaan Dalam kehidupan Saya tidak juga membaca Pertanyaan Mengapa Keluar dari mulut Sebaliknya Kita dapat lihat Jauh Jauh Datang Menjekat Kepada Allah Dan menyerahkan Perkumulannya Kepadanya Dan berkata Saya akan bacakan Dari Masmur 62 Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatan Itu yang diucapkan Daud Di tengah-tengah Pergulakan Onak dan duri Kehidupannya Pada Allah Ada keselamatanku Dan kemuliaanku Gunung batu Kekuatan Tempat perlindungan Ialah Alam Itu yang keluar Dari mulut Daud Di tengah persoalan Kacang onak dan duri Bahaya Yang sedang Dicekam Semua orang Beriman Yang dicatat Di dalam Alkitab Melihat Kalau dia mengikut Tuhan Lalu bukan berarti Dunia ini Lalu onak dan duri Hilang Steril Dari persoalan Dan masalah Semua yang dicatat Di dalam Alkitab Hidup Adalah Bagaimana Memecahkan Masalah onak dan duri Dunia ini Itu yang diajarkan Di dalam Alkitab Bahwa hidup ini Adalah untuk Memecahkan masalah Itu berarti Memang ada masalah Untuk kita pecahkan Bahkan yang tidak Kita haramkan Yang tiba-tiba Dapat Datang dalam hidup kita Untuk kita ini Juga menemukan Segala sesuatu Yang belum kita Ketahui Misteri Dalam kehidupan Kita ini Bersama Dengan Tuhan Bersama Dengan Tuhan Immanuel Memang Sesudara Salah satu Sisi kehidupan Adalah Senang Dan bersuka Cinta Menyaksikan Terkabulnya Harapan Harapan Kita Tetapi Di sisi yang lain Kehidupan Juga adalah Kita diperhadapkan Kita Dapat Tiba-tiba Diberhadapkan Dengan masalah Yang tidak Kita harapkan Yang tidak Pernah kita harapkan Tidak ada Sudara yang berharap Dengan sakit Tapi Sedara tiba-tiba Kedoktor Sudara dapat mendengar Vonis Yang tidak pernah Sudara harapkan Tak terkejut Siapapun dia Hidup Sesudara Dapat Tiba-tiba Saya garis Sudara masuk ke gereja Sudara pikir ke gereja Sudara akan dibebaskan Dari persoalan Di gereja Sudara bertemu Dengan persoalan Sudara hal ini Yang dengan indah Ditulis dalam suatu Syair Sangat terkenal Digubah dalam Nyanyian Banyak ditulis juga Menjadi hiasan Di dinding-dinding Orang percaya Untuk meneguhkan kita Karena Tidak mudah Buat kita Orang percaya Menerima Kenyataan Hidup Seperti ini Isinya Sudara Kira-kira Allah Tak pernah menjanjikan Skies Ever blue Langit itu Akan selalu biru Ada saat Langit itu biru Tapi tidak akan Selalu begitu Jalan yang bertaburan Buna Di sepanjang hidup kita Di sepanjang hidup kita Ada saat Kita akan berjalan Dalam taburan Buna Karpet merah Tidak selalu Allah Tak pernah menjanjikan Matahari Tanpa hujan Suka cinta Tanpa duka cinta Dame Sejahtera Tanpa Berita Syair Puisi ini Mau menegaskan Kepada kita Camkan Hati ini Karena tidak mudah Kita mau menerima Kenyataan Kita lebih Sering bertanya Mengapa Semua ini Perlu ditegaskan Agar kita Tidak kecewa Mengikut Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Menyatakan hal ini Gamblang Terus Apa adanya Menegaskan hal ini Supaya jangan Ada nanti yang Mengikut Tuhan Lalu kecewa Dan meninggalkannya Semua ini Kukatakan Kepadamu Ikut Tuhan Bukan berarti Sudah bebas Dari masalah Bahkan Ada penganiayan Yang mengerikan Supaya Kamu jangan Kecewa Dan menolak Aku Allah Membiarkan Orang-orang Melintasi Kepala mereka Harus Menempuh Api Dan air Sudah baca Api dan air Gambaran Dari Kehidupan Yang Menjadi Persoalan Bukan Mengapa Hidup ini Penuh Dengan Onak Dan Duri Yang menjadi Persoalan Soalan Yang sebenarnya Bagaimana Kita Manusia Hidup Dalam dunia Penuh Dengan Onak Dan Duri Bagaimana Kita menghadapi Masalah Dan Penderitaan Dalam hidup Ini Pada saat Menimpa Dalam hidup Kita Dengan Iman Kita Bersama Dengan Tuhan Segala Tantangan Sedara Perjuangan Penderitaan Yang ganas Bersama Dengan Tuhan Bersama Dengan Tuhan Yang Mau Dikatakan Di dalam Firman Tuhan Justru Itulah Yang Akan Membuat Umat Allah Dimurnikan Dan Tampil Kemudian Seperti Perak Dan Mas Yang Murni Oleh Karena Peneburan Api Mas Itu Dimurnikan Dengan Api Kata Dari Roma Pasal Yang Kelima Apabila Kita Melewati Api Kita Dimurnikan Menjadi Mas Yang Murni Dalam Kedipan Ini Bersama Dengan Tuhan Akita Menyatakan Justru Akan Menumbuhkan Kekuatan Yang Luar Biasa Kekuatan Luar Biasa Tenaga Yang Tak Akan Kunjung Habis Bahasa Yang Dipakai Dalam Kitab Tahan Uji Tahan Uji Itu Orang Orang Percaya Memiliki Kekuatan Dan Tenaga Yang Luar Biasa Tidak Pernah Habis Maka Seorang Penulis Penulis Puisi Aku Minta Kekuatan Tapi Allah Memberiku Justru Sebaliknya Kesulitan Tetapi Dengan Kesulitan Aku Sungguh Menjadi Kuat Seperti Yang Aku Minta Kekuatan Aku Minta Hikmat Dari Tuhan Kenalah Memberikan Masalah Tetapi Itulah Yang Membuat Saya Memperoleh Hikmat Untuk Memecahkannya Aku Minta Keberanian Dan Allah Memberiku Bahaya Untuk Diatasi Aku Meminta Kasih Dan Allah Memberikan Orang Yang Bermasalah Dalam Hidupku Mungkin Suami Bermasalah Anak Bermasalah Istri Bermasalah Agar Aku Belajar Mengenal Kasih Dalam Hidupku Aku Minta Kemurahan Dan Allah Memberi Kesempatan Aku Tidak Menerima Semua Yang Kuinginkan Tetapi Aku Memperoleh Semua Yang Kuperlukan Mari Kita Ingat Kembali Syair God Didn't Promise Tadi Kita Sudah Mendengar Tuhan Tidak Menjanjikan Ini Jangan Kita Tersesat Allah Tidak Pernah Menjanjikan Langit Selalu Biru Jalan Selalu Ketak Dengan Bunga Sepanjang Jalan Kita Allah Tidak Pernah Menjanjikan Matahari Yang Tampak Suka Cita Tampak Duka Cita Lalu Sudah Tanya Lalu Apa Yang Dijanjikan Tuhan Apa Yang Dijanjikan Tuhan Kalau Tuhan Tidak Janji Seperti Maka God Didn't Promise Ditulis Eddie John Brin Melanjutkan Inilah Janji Tuhan Kekuatan Setiap Hari Istirahan Penghiburan Di waktu Lelah Terahir Di sepanjang Jalan Yang Gelap Grace For the Trial Anugerah Dari Tuhan Dalam Setiap Pencoba Help From Above Pertolongan Tuhan Yang Datang Dari Atas Simpati Yang Terus Menerus Dari Tuhan Yang Kasih Tuhan Yang Tak Pernah Berakhir Menyertai Hidup Kita Darah Maka Ijinkan Saya Mengakhiri Kota Ini Dan Mengajak Sudara Untuk Memasuki Perjauhan Kudus Amin